gas boom 500.000 damage gila gak tuh damage real coy 500.000 damage oke teman-teman balik lagi di The Morsell dan selamat datang di game Hongkai Starell kali ini udah tembus trailblazer 840 kalian mau add boleh ya by the way ya friendlistku masih ada slot-slot yang kayak lama-lama nggak login udah aku hapus-hapusin soalnya ya Oke kali ini teman-teman kita mau build si Bapak dan Heng ini ya si Bapak dan Heng teman-teman untuk bisa tembus damage 500.000 iya bener banget tapi mungkin akan sulit untuk level sekarang tapi kita akan coba sebaik mungkin dulu ya Nah karena aku belum dapet sisi lah teman-teman yang buat jujur kok kemarin makanya kugacar kemarin ya siapa tuh bisa dapet sila tapi ternyata enggak dapet kurang ngajar muntun bercanda emangnya Tunggu kok mulai detail ini kuda piti berapa ya ini udah piti berapa nih lah penukaran ini eh salah ini udah piti 64 teman-teman ini udah 64 enggak tuh tiga tinggal eh enam tujuh puluh tiga puluh dua puluh tujuh lagi 27 tiket lagi kita dapat bintang lima ya mudah-mudahan sih dapat bintang lima bukan dapet light cone ya karena aku lagi butuh nih kok nggak ada karakter yang yang hard Bim bisa ku upgrade teman-teman ya jadi aku pakai dan Heng dulu kalian disini enggak ini bro nya kan support ya dan ini paling apa nih si trailblazer nya terlebih dahulu naikin tapi gua nggak mau bikin niat banget karena gue yakin dia nanti bakal ganti soalnya nanti mau ganti jadi The Hunt by the way ya mau ganti infonya sih gitu ya Nah tapi kita buat dahan yang satu ini aja dulu dan mungkin next gua akan gacha sila lagi Hai nyobain lagi seolah jika pada pamer sila dapet piti rendah kalau oke eh pertama-tama kita akan pindah dulu temen-temen aku ada nyediain presentasinya nah ini ini adalah dan Heng dengan build 500.000 DM teman-teman real ini real ada videonya ada buktinya kata kalau enggak ada video berarti bohong ya teman-teman ya ini ada bukti videonya kiranya lawan si naga tidur dan Heng dia ini adalah tipe The Hunt dengan eh tipe DPS dan dia adalah karakter bintang 4 teman-teman nanti ada dan Heng versi bintang 5 tapi kita nggak tahu apakah Aoe apakah single target harusnya sih Aoe karena karena udah bukan The Hunt lagi katanya aku lupa apa cuma ya lalu kita dan Heng ini teman-teman rekomendasi timnya adalah yang pertama untuk the real buff yang bisa nyentuh 500.000 tadi ya yaitu adalah dan Heng Asta Pela dan bro nya tugasnya dan Heng udah jelas banget sebagai DPS utama atau main damage dealer sedangkan Asta sebagai buff untuk ngebuff Asta ngebuff itu kita bisa dengan Ultimate ataupun dengan skill serangan basic attack nya ya by the way ya serangan basic attack Asta makanya dia adalah salah satu buffer yang cukup bagus karena tidak menggunakan skill point jadi kita bisa hemat teman-teman lalu ada Pela Pela ini adalah kasusnya sebagai debuffer teman-teman mengurangi defense musuh lah ibaratnya ya jadi musuhnya enggak banyak tingkah teman-teman enggak banyak shield apa enggak jelas gitu lah yang bikin damage kita tuh kurang masuk jadi ibaratnya ada bronya sebagai buffer selanjutnya yang dimana bronya ini ada salah satu buffer tier S yang memang banyak banget direkomendasi dan cocok untuk berbagai macam tim kalian lalu untuk buildnya sendiri teman-teman pertama statusnya dulu dan Heng untuk nyentuh 500 damage kalian butuh yang namanya 2020 attack minimal 2020 attack dan create damage 176 persen teman-teman ya dengan create damage 30 kirit ratenya 35 persen ya red kan cuma kemungkinan besar teman-teman ya ini kalau retak kecil ya memang enggak masalah sih sebenarnya ya retak semakin gede semakin sering di critical itu intinya lah ya lalu dengan HP 2500 ini buat level 60 ya karena udah mbak udah mantap ini buatnya ya lalu light kone-nya light-kone rekomendasinya adalah sweet dream increase the wearer create damage by 30% oke when the wearer basic attack or skill does not result in create hit increase the create rate by 36% jadi itu meningkatkan 30% critical damage-nya si dan Heng teman-teman ya kalau misalkan nggak critical pun ya kan karena ratenya cuma 36 dia bakal tingkatin ratenya sebagai sebanyak 36% lagi untuk satu turn jadi can only trigger once every jadi selama tiga turn dia cuma bisa dapat satu eh satu sorry bisa dapat dua tiga 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 turn satu kali kesempatan doang ya lalu dengan nama sleep like the dead teman-teman ya ini sih ke yancing ya mirip yancing nggak sih apa bukan yancing nih nah udah gitu itu nambah HP 670 nambah attack 418 dan defense 332 karena udah level 60 ya udah bagus kalau kalian nggak punya karena bisa pakai only the silence remand di sini ya teman-temannya only the silence remand ini sebagai dupenya ini adalah light kone-nya khusus bukan khusus gambarnya dan jadi memang direkomendasikan untuk si dan Heng teman-teman ya Nah lanjut kita punya tracesnya dan edelonnya di sini edelonnya udah minimal edelon satu tapi edelon satu itu adalah nambahin create red jadi enggak masalah teman-teman dan tracesnya kalau level 6 level 6 dan basic attack ini udah eh Ultimate the Max level ya teman-teman ya jadi ini cukup tinggi baratnya emang niat ini upgrade si dan Hengnya nah untuk reliknya yang pertama adalah dia pakai in innersal Soto dan bagian ini tengahnya dan Eagle of Twilight line ini nambahin 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 win damage sebesar 10% nah ekumen ini dipakai adalah yang pertama Eagle's big helmet teman-teman dengan nambah HP HP persen tapi nambahnya ada apa create damage 11% nah ada nambah create damage-nya di sini ya lalu dia punya Hunter lizard glove nambah attack defend defend dan dikreat red dan juga create damage nambah lagi jadi ini bener-bener kalau kalian kalian perhatikan bener-bener create damage juga diutamain banget teman-teman lalu dia punya Eagle's wings with harness ya teman-teman nambah create damage lagi 43 persen koma satu dengan HP 33 HP 6,2 dan attack 5,8 persen jadi nambah bonus-bonus tambahan otak keteknya juga ya dan yang terakhir dia pakai passer by Sigilian hiking boots dengan nama attack 43 persen kalau ini nama nama create damage-nya teman-teman ini difokuskan nambah attacknya yaitu dengan attack 43,2 persen HP 3,8 dan create rate 8,7 dan create damage-nya 18,7 jadi itemnya bisa dibilang cukup bagus ya mungkin nanti yang Eagle Relic ini bintang 4 bisa diganti dengan yang lain ya nambah create damage juga tentunya nah lalu dia juga menggunakan teman-teman Relic-nya saja Sal Soto moving city ini ini ada kalian Wind damage boost nambah 38 persen kalau udah ada pasang dua dia nambah 10 persen teman-teman jadi nambah ini 8 eh nggak itu mah equip Relic yang satunya lagi ini Relic yang tengah Relic yang tengah nah Wind damage bonus 38 nambah attack lagi terus nambah attack dan nambah create ratenya ya kan karena udah plus 15 juga lalu dia punya nah Sal Soto terminal lain juga yang yang Linkrop dia nyambung ya yang ini nambahin attack jadi ini nambah Wind damage ini nambahin attack overallnya 43 persen HP dan tentu saja ada create rate dan juga create demesnya jadi statusnya nih substatenya lumayan bagus temen-temen yang lumayan bagus dan dan hanya teman-teman ini adalah udah habis Oke itu ya teman-teman dan kita akan dulu Bagaimana dia bisa nyentuh 500.000 DM teman-teman kita akan kalian lihat aja langsung ya by the way shout out untuk MOBA and chill lihat pertama di ultimate dengan ultinya Asta dulu Oke lalu di ultimatenya Pela untuk ngedibuff musuhnya jebret Nice terus di ulti skill dengan si abu abu nya dan di baru dikasih ultinya jebret ulti kaisarnya ya kan langsung di ulti kalian kalian lihat by the way by the way by the way talentnya nyala ya di sini talentnya nyala nih kalian ini talentnya dan yang nyala Oke talentnya talentnya itu ningkat-ningkat nah gas boom 500.000 DMG gila gak tuh DMC real coy 500.000 DMG bergila dengan ya dengan status ini babak gitu ya Nah dia cobanya itu teman-teman di sini kita akan langsung cobain aja karena agak lama untuk masuk teman-teman dan sampai dia terjatuh kayak gitu dengan susunan tim seperti ini teman-teman jadi baku hanya dari bronya dan juga tingin ya baku hanya dari dua karakter ini doang teman-teman ya jadi kita coba Apakah damage yang bisa ku capai teman-teman dengan buat yang ku usahakan sendiri mungkin Oke kita langsung menuju ini ya Oke kita coba nih pertama aku bakal heal bronya dulu supaya enggak nambah damage ini hit biasa aja oke hit biasa aja oke hit biasa aja dan ini udah langsung ngebuff ini aku akan langsung pakai untuk ngebuff si eh dan hang oke masuk ultimatenya si ini dulu ini dulu masukin dulu habis ultimatenya si tingyun masuk ke si dan hang teman-teman Oke kita gas jebret dan ultimatenya bronya kita masukin ke semuanya karena ultimatenya masuk semuanya BEM dan talent talentnya udah nyala ininya udah nyala kita akan langsung ultimatenya dan kita akan lihat berapa demikian film 108.000 Oke lah ya karena masih level 50 juga 108.000 masih level 50 juga Oke Oke teman-teman segitu untuk video kali ini telah buat dan hangnya dan mudah-mudahan bisa ikutin dan kalian bisa lihat betapa mantapnya kalau dari ini dibuat ya bisa jadi pengganti kalau tidak ada sila tapi ya mau gimana pun sebagus apapun dan hang kalau misalkan buildnya yang hanya dipakai dengan yang sama ke sisi lah demikian masih tetap lebih besar sila teman-teman karena ya dia character limited dan juga dia bintang 5 Oke nah segitu untuk video kali ini thank you banget buat kalian menonton bagian suka dengan video tombol like subscribe jangan lupa nyalakan lonceng di channel ini aku cekan terima kasih banget buat kalian menonton dan aku kasih semua di next video bye bye hiçbir tabak ini sampai jumpa racism hai hai i hai MAj Oz av ga hai